Beginilah rekaman detik-detik diduga oknum anggota TNI menyerang petugas BNN Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara ketika melakukan tes urin terhadap sejumlah pengunjung di diskotik Suranta di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai. Oknum anggota TNI tersebut marah karena petugas BNN melakukan razia di tempat itu. Akibat pemukulan menggunakan besi dan mengancam dengan senjata api jenis airsoft gun, petugas BNN mengalami luka bocor di kepala hingga pingsan. Petugas pun harus mendapatkan perawatan medis. Diduga oknum anggota TNI dari Satuan Kominca TNI Kabupaten Asahan ini dalam keadaan teler menggunakan narkoba. Berdasarkan tes urin yang dilakukan petugas BNN, pelaku positif menggunakan narkoba jenis sabu dan diduga sebagai pem-backing tempat hiburan malam tersebut. Aku pun gak tahu itu sama sekali ya, karena waktu kejadian di sana, waktu kita melaksanakan razia itu gak ada masalah di sana. Tapi ya tiba-tiba pada saat kita melaksanakan tes urin di tempat ini, ya tahu-tahu ya si oknum dari TNI-YAD ini tiba-tiba menyelusup masuk ke dalam, tiba-tiba dengan berteriak-teriak, siapa yang melaksanakan razia, siapa yang melaksanakan razia tadi di Hotel Surantau. Terima kasih telah menonton!